Saya Nuno Jakfar, aku ingin bercerita tentang sebuah buku yang aku baca hampir 10 tahun yang lalu Direkomendasi oleh salah satu murid aku, seorang dokter gigi Dia yang pertama kali ngenalin buku ini ke aku, namanya Pia Hai Pia, picil panggilan kecilnya Makasih ya picil udah kenalin aku dengan buku bagus ini Judul bukunya itu udah menjadi buku bestseller internasional Dikarang oleh seorang perempuan namanya Sherry Argo Judul bukunya menarik sekali, Why Men Marry Bitches? Kenapa laki-laki itu memilih bitches, nikahi bitches gitu Bitch gitu kan, tapi dijelasin itu, bitch itu maksudnya apa Jadi bukan seperti yang kita bayangin cewek nakal, bukan Tapi ada kriteria dimana bitch itu menurut Sherry Argo itu adalah cewek yang tahu bagaimana membelah haknya Bagaimana menempatkan dirinya, bagaimana bisa membuat laki-lakinya menghargai dia Nah itu baru bitch gitu, selalu dapetin apa yang dia mau Nah buku ini ladies, di karang berdasarkan penelitian dia melalui interview terhadap kalau nggak salah 5.000 pria Dari yang usianya kecil sampai usianya udah dewasa banget ya, udah tua Jadi anak kecil diwawancara, yang remaja, yang dewasa, yang dewasa tua, nah itu semua diwawancara Nah hasil dari wawancara itu dia bikin jadi chapter-chapter Jadi dia menelaah bagaimana cara berfikirnya seorang laki-laki terhadap perempuan Dan ini buku ini sangat mind-blowing dan sangat eye-opening buat aku personally Aku merasa buku ini eye-opening banget Jadi ada banyak faktor-faktor dari apa, atau fakta-fakta dari cowok, cara berfikir cowok Yang selama ini aku tuh salah persepsi gitu, kayak gitu Jadi kalau misalnya contoh, nanti aku jelasin disini Contohnya gini, kalau kita jadi cewek yang manut, yang nurut gitu ya Dipikirnya nanti cowoknya akan baik ke kita, atau akan menerima kita Enggak, ternyata salah gitu, disitu dijelasin kenapa cowok malah sebaliknya gitu Kalau kamu terlalu nurut banget, justru dia gak respect gitu Kayak gitulah Tapi itu harus baca bukunya ya, karena penjelasannya tuh sangat detil dan sangat seru Dan bahasanya mudah Pokoknya aku rekomendasiin banget buku ini untuk dibaca oleh para ladies Dan para anak perempuan Supaya kalian gak dikadalin sama komodo-komodo di luar sana ya Sama nih pengen ngebahas Sherry Argoff Why Men Love Bitches From Dormat to Dream Girl A Women's Guide to Holding Her Own in Relationship Aku udah baca bukunya ini Dan aku bener-bener sampai yang Kenapa gue baru tau yang beginian gitu Banyak banget dan ternyata Sherry Argoff ini Sesetau aku dia melakukan penelitian Jadi sebelum dia bikin buku ini dia men-survey Dia tanya jawab interview kayak gitu 500 cowok apa 5000 cowok gitu loh Kayak gitulah, keren banget Jadi ini adalah sebuah scientific sih Kalau menurut aku sih scientific ya Karena udah berdasarkan data yang sekian banyak gitu loh Jadi dia bilang gini He must feel that you choose to be with him Not that you need to be with him Only then will he perceive you as an equal partner Jadi si cowok itu harus ngerasa bahwa Kamu memilih untuk bersama dia Bukan karena kamu perlu bersama dia Tapi kamu tuh milih untuk bersama dia gitu Bukan karena kamu perlu bersama dia gitu Perlu bersama dia ya Baru setelah itu Baru dia bisa mempersepsikan kamu Sebagai mitra yang sejajar Maksudnya ngerti gak Jadi kita tuh harus bikin laki-laki tuh ngerasa bahwa Eh gue milih untuk bersama kamu gitu loh Bukan karena gue perlu sama kamu Gitu Gitu deh pokoknya Bagus baca aja bukunya Kedua Dia bilang gini Sherry masih dari buku yang sama Sherry bilang gini When you are always happy And he is always free to go He feels lucky Aduh ini lucu Kalo dibaca bukunya lebih seru lagi Dia bilang gini Ketika kamu selalu bahagia Dan dia selalu bisa bebas mau pergi kemana aja Dia tuh ngerasa beruntung Jadi laki-laki tuh seneng Kalo ceweknya happy-happy Terus dia boleh dibebasin pergi kemana aja Tanpa harus digentol-gentolin gitu Nah dia merasa bersyukur untuk hal itu gitu loh Jadi itu membuat hubungannya malah jadi lebih sehat Malah jadi lebih awet gitu loh Pokoknya kita juga gak usah terlalu bergantung sama si cowoknya Terus misalnya ngikutin kemana cowoknya Kita bisa kok hangout sama temen cewek kita Terus kita happy-happy Dan dia juga seneng kalo liat kita happy-happy Terus dia boleh pergi kemana aja tuh Dia juga happy gitu loh Dan he feels lucky about it kan gitu Nah berikutnya Men love knowing there's a small part of you That they can't get to Jadi gini Jadi ini lebih kepada rasa penasaran Jadi selalu timbulkan rasa penasaran Bahwa ada bagian dari kita itu Yang dia tuh pengen tau banget gitu Tapi gak bisa tau Jadi laki-laki tuh seneng tau Ada bagian dari diri kita Yang mereka tuh gak bisa tembus gitu Nah jadi ada misterinya gitu guys Jadi jangan terlalu polos-polos banget Terus terlalu apa ya Terbuka banget sama dia Apa-apa kasih tau Gak biarin dia penasaran sama kita gitu guys Itu sih Instead of working so hard to please him Work harder to please yourself Because ultimately This is what will truly please him Dia bilang gini Daripada lu kerja keras Untuk nyenengin situ cowok Lebih baik lu bekerja lebih keras Untuk nyenengin diri kamu sendiri Kenapa? Karena pada akhirnya Inilah yang akan Bener-bener membuat dia happy Membuat dia bahagia gitu Jadi Selama ini kita salah Mikirnya kalau kita Nyenengin cowok kita Terus dia bakal seneng Enggak Terbalik Justru kitanya Harus usaha banget Supaya kitanya sendiri happy Nah kalau kita happy Dia ngeliat kita happy Dia juga akhirnya Happy gitu loh Jadi rubah ya Mindsetnya ya Ladies Kita udah Harus merubah Setelah baca buku ini Harus berubah You have to show That you won't accept Mistreatment Then you will keep His respect Jadi kamu itu Harus tunjukin ke dia Bahwa kamu tuh Enggak mau terima Mistreatment Jadi apa ya Salah Sikap Jadi jangan sampai dia Misalnya memperlakukan Kamu dengan buruk Nah itu Mistreatment Perlakuan buruk Jadi kamu Kamu tunjukin ke dia Aku enggak terima nih Diginiin Nah dan Dengan begitu Kamu akan Mendapatkan Rasa Rasa hormat dia Gitu Jadi kalau kamu misalnya Diapain sama cowok Gitu Terus kamu ini nerima Uuh Dianya besar kepala Dan itu enggak Biting dia menghargai kamu Jadi kamu harus tunjukin Kalau ada cowok Yang Macem-macem sama kamu Tunjukin bahwa Perilaku dia Tidak bisa diterima oleh kamu Gitu Betul Itu pernah aku Bukan pacar ya Tapi ini temen bule aku Dia ngomongnya agak Waktu itu ada tes apa Terus dia ngatain Stupid tes Gitu lah Aku Aku merasa ini Kok nyorang kasar banget Gitu kan Terus aku tegur Aku bilang Aku enggak suka deh Kamu Kasar Aku bilang kayak gitu Abis itu Dia Minta maaf Dan sampai detik ini Dia enggak pernah Kayak gitu lagi Dan selalu sopan Sama aku Jadi dia lebih hati-hati Gitu loh Kayak gitu guys Nah itu loh maksudnya Berikutnya When you don't respond to him not calling His imagination will run wild When he doesn't hear from you Kalau pacar lo nelfon Jangan selalu diangkat Kenapa? Biar dia penasaran terus Kalau dia enggak dengar kabar dari kamu Gitu Jadi imajinasi dia tuh Berkembang ngeliar gitu Aduh ntar jangan-jangan dia punya cowok lagi Aduh ntar dia gimana Nah itu tuh seru Seru sebenarnya gitu loh Jadi jangan selalu angkat Kalau ditelepon Biarin dia mati penasaran sendiri Gitu guys Seterusnya When a man takes a woman for granted He still looks for reassurance That she is still right there Wah ini kurang ajar nih ya Jadi si Sherry mengungkapkan fakta bahwa Jika seorang laki-laki Menyepelekan Seorang perempuan Ya takes a woman for granted Jadi nyepelein Nyanyain gitu lah Dia itu Masih nyari Reassurance Jadi masih mencari Apa ya Apa ya Kayak Reassurance tuh Kayak Kayak Kayakinan gitu lah Bahwa Si cewek itu Masih ada disonong gitu loh Masih ada buat dia Ih Jijij banget ya Mencoba kayak gini Jadi Mentalnya cowok tuh kayak gitu Ketika dia nyepelein cewek Dia tuh masih kayak nyari-nyari gitu Si cewek itu Masih ada gak ya Buat dia gitu loh Jangan mau Tinggalkan Lepehin yang begitu Nah Segitu aja Cuplikan Dari buku Sherry Argoff Sebenernya banyak hal yang lebih Menarik lagi Tapi nanti ya Dibahasnya satu-satu aja kali ya Nemunya itu dulu Saya Nunun Jafar Semoga bermanfaat Selamat